Intro Untuk mengantisipasi melonjaknya harga bahan-bahan pokok kebutuhan pangan di daerah Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Kapolda Sulbar Brikjenpol Baharudin Jafar melakukan inspeksi mendadak di Pasar Lama Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sidak yang dilakukan oleh Kapolda tersebut dilakukan dalam rangka memantau stabilitas pasokan dan harga sembako kebutuhan sayur, beras, ikan, dan rempah-rempah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah tahun 2018. Menilik hasil sidak, Kapolda mengatakan bahwa secara umum harga sembako di Pasar Sentral Mamuju masih tetap stabil. Kapolda juga mengatakan bahwa harga sembako untuk 2 hari ke depan menjelang Idul Fitri akan mengalami kenaikan. Namun hal tersebut dinilai wajar selama peningkatan harga yang dilakukan tidak berlebihan dan tidak secara sepihak. Sampai dengan sekarang masih normal semua, Alhamdulillah. Ini tadi penjual beras justru mengatakan mungkin karena banyak yang ada impor waktu itu. Kemudian untuk harga-harga bawang, cabai, itu relatif konstan termasuk telur. Namun kata para penjual mungkin bisa saja ada kenaikan untuk 1-2 hari ini karena kurang lebih 3-4 hari lagi akan lebar. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!